Terima kasih. Sama luas dengan Amerika. Kalau kita lihat kemudian yang berikut, tidak layak kita perbandingkan Indonesia dengan Belanda, dengan Jerman, dengan Inggris. Indonesia itu layaknya dibandingkan dengan seluruh daratan Eropa, 27 negara di Eropa bersatu. Ini bangsa besar. Kita lihat India, sebuah negara dengan peradaban yang sekarang juga sedang bangkit. Kita lihat kemudian Cina, ini bangsa yang besar. Pertanyaannya kemudian adalah, mengapa negeri yang begini besar, orang-orangnya sebagian merasa kerdil atau dikerdilkan? Di negeri yang begini kaya, kenapa banyak orang-orang yang miskin, bahkan bosung lapar, mengais-ngais sampah, meninggal hanya karena 20 ribu rupiah antri atau harus antri tanpa surat-surat resmi ke luar negeri? Untuk ini, saya ingin mengajak kita melihat bahwa ada ironi besar di bangsa ini. Saya biasa mengatakannya ada tiga T, ada tidur. Sarjana-sarjana kita dan sumber daya manusia kita tidur berselimut dan harus kita bangunkan. Sumber daya alam kita tidur dan harus kita bangunkan. Dan sumber daya pendukung kita juga ternyata masih tidur dan harus kita angkat. Untuk itu, saya selalu mengatakan kita harus punya skenario planning. Tidak bisa kita berjalan biasa-biasa saja. Mungkin bisa kita lihat bersama betapa tiga T ini masih sangat mengkhawatirkan kita. Tidak bisa kita lihat. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!